Intro Lembaga Pemasyarakatan khusus kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan yang terletak di pulau Nusa Kambangan dengan beralamatkan Tamba Reja Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Lapas khusus Karanganyar saat ini memiliki 154 petugas pemasyarakatan yang terdiri dari 14 pejabat struktural, 69 petugas BKO, 40 CPNS tahun 2019 serta 31 bantuan dari alumni Poltekib Angkatan 51 Saat ini jumlah warga binaan pemasyarakatan, Lapas khusus Karanganyar berjumlah 295 Berdasarkan Permen Kumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan serta keputusan Dirjen PAS tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan bagi narapidana kategori berisiko tinggi atau high risk pada Lapas khusus terawali dengan penandatangan fakta integritas membutuhkan tim kerja, sosialisasi melalui apel dan rapat jajaran secara periodik pemasakan sepanduk zona integritas serta sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat Penataan tata laksana Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas dan terstruktur pada pembangunan zona integritas melalui duta layanan informasi Penerapan standar operasional prosedur selalu diterapkan guna menjaga keamanan dan ketertiban serta tingkat risiko dan kerahasiaan yang diemban oleh Lapas khusus Karanganyar tetap dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali Penataan sistem manajemen sumber daya manusia Pelatihan pegawai berbasis kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta menerapkan aturan dan pemberian reward dan punishment Penguatan akuntabilitas Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan terlibatnya secara langsung kalapas khusus Karanganyar dalam setiap kegiatan Penguatan pengawasan Meningkatkan penyelenggaraan lapas khusus Karanganyar yang bebas dari KKN dengan cara pengendalian gratifikasi Peningkatan kualitas layanan publik Upaya peningkatan dan inovasi layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat melalui penyusunan standar pelayanan dengan terpajangnya maklumat pelayanan peningkatan sarana dan prasarana Di antaranya Layanan informasi Ruang laktasi Ruang bermain anak Pelayanan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan Di antaranya Layanan kesehatan Layanan kunjungan online Layanan konsumsi Layanan edukasi Berupa Peminjaman buku pembinaan Siaran lagu kebangsaan Siaran ceramah agama Serta siaran penguatan mental Alhamdulillah Baikpun di segi pelayanan pengobatan Alhamdulillah rutin Kalau kita ada masalah sakit Kita Lambaikan ke CCTV Alhamdulillah petugas cepat datang Pelayanannya Jadi Untuk layanan Inggris Kita jumpa Untuk layanan Penjungan Video Kekornya Bagus Amat Memuaskan Bagus Memuaskan Untuk petugasnya Lama Baik-baik semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Lama Budaya Salam kebajikan Saya Ibu Tumur Diana Kalapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Tambangan Dinyatakan Kami berkomitmen Untuk Melaksanakan Pembangunan Jona Integritas Menuju Satuan Kerja Yang berpredikat Wilayah Bebas Dari korupsi Dan wilayah Birokasi bersih Dan melayani Kumpangkan Komitmen Unggul Modern Beri sekretas Amanat Nasional Gaya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih Santi Santi Terima kasih.